Kira-kira aku lagi ada di rumah siapa sih? Aku lagi pengen gerbuk! Gerbuk, gerbuk, gerbuk! Kemarin udah Bunda Maya, sekarang kita akan gerbuk seseorang. Siapakah? Dan kita akan tanya lemarinya isinya apa, mewah-mewah semuanya. Halo! Kenceng banget suaranya, siapa sih? Halo! Waduh, ini kerumahnya huru hara nih. Rumahnya huru hara, kira-kira kalau masuk rumahnya huru hara. Enggak, adem. Adem, Kak, kalau di rumah. Iya, adem ya. Adem. Kalau keluar panas. Panas aku. Kalau di rumah kan ada anak, Kak. Oh iya, jadi adem? Adem. Semuanya enggak ada huru hara di sini? Enggak ada sama sekali, teriak juga enggak. Kita lagi enggak mau nanya soal huru hara, tapi kita pengen nanya gerbuk. Kita mau gerbuk. Aku udah sering di gerbuk di sini ya. Jangan, coba ya? Iya, kemarin kan di gerbuk sama Flores? S***** kan? Aku sih enggak mau gerbuk itu sih, aku mau gerbuk lemarinya. Oke, oke. Karena yang baik-baik aja gerbuknya. Aku mah mau nanya soal fashion, soal kecintaan Niki, terhadap barang-barangnya Niki lah. Oke, ayo masuk, Kak. Nih aku titip bentar ya. Coba, wuh ini rumahnya. Aku baru pertama kali loh ke rumahnya Niki loh. Aku senang loh kalau nak ke rumahku. Eh thank you loh, nanti kamu mau ke rumahku dong. Kapan? Itu kayaknya ada sampel-sampel. Sampel pampung? Oh mau bikin? Aku mau bikin parfum. Apa aja sekarang lah Kak udah jadi duit. Di bisnisin? Iya. Ini udah tinggal di sini berapa lama? Dari 3 tahun. Oh baru ya? Ya, barulah. Makanya masih bagus. Masih bagus. Adem. Wih dih. Nah ini kamar anak. Kamar anak. Ini baju-baju. Ini celana-celana, khusus celana. Lemarinya aku udah enggak muat soalnya. Lemarinya udah enggak muat. Artinya rumahnya harus lebih besar. Iya. Memang aku udah rencana 2024 itu pindah. Pindah. Karena kan anak ada 3. Cuman kamar kan ada 2. Maksudnya kamar anak 2. Jadi aku harus bikin 1 kamar lagi. Kalau di sini ada hal-hal yang bersejarah Kak? Ini semua kalau baju tuh di laundry. Kalau yang mahal aku mending laundry Kak. Oh ini berarti semuanya laundry mahal Kak? Iya. Kalau yang murah cuci di rumah. Oh iya. Yang mahal. Berarti oh nih. Oh ini mahal nih. Misoni nih. Ini karena celana-celana begini nih. Misoni. Ya. 15 juta lah ada ya. Mungkin ada yang 20 juta. Iya. Soalnya kalau cuci di rumah kan peternya takut-takut. Iya bener-bener. Jadi mendingan di laundry. Bener-bener. Gitu. Kalau belanja sebulan. Wih Dior. Wah ini 30 juta ini. Bener nggak? Iya. Ya segituan lah. Ini. Ini Elvi. Ini juga nih 20 juta 25 nih. Ayo. Coba cari semuanya. Kalau belum mah liat. Tolong. Gue nggak beli. Palsu nggak? Palsu. Kalau palsu nggak mungkin di laundry lah. Iya iyalah. Udah palsu di laundry lagi. Mana lagi. Ini malah hal semua. Uh ini Elvi. Ini juga nih. Mungkin 30 jutaan kali 25. Berapa nih. Bener nggak sih? Iya segituan ya Kak. Terus coba dong Miki. Ada nggak sih baju-baju yang. Baju bersejarah justru nggak branded Kak kalau aku. Ya nggak apa-apa. Masuk. Halo. Maaf permisi. It's okay. Ini anak yang paling kecil lagi baru. Paling kecil lagi tidur. Kalau baju bersejarah. Aku marah justru. Ada nggak? Apa kek gitu. Mana itu? Daster mamahku. Biasanya kan waktu itu Miki pernah ngaku. Oh kalau lagi rame. Itu sehari bisa 2M. Uruhara paling rame itu. Pas aku lagi mengandung anak nomor tiga sih Kak. Itu bilinya apa nih? Rumah. Itu dapet rumah? Jadi rumah. Oh. Waktu lagi hamil. Itu sehari tuh bisa 2M. Sehari. Iya pernah waktu itu sama ibu yang saya Sharif kan. Terus sehari 2M waktu aku lagi di Barcelona. Liburan sama Krishna, Maria. Terus itu bilinya yang mana tuh? Apanya? Selain rumah apa nggak? Selain rumah. Apanya waktu itu. Kayak kan biasa. Aku? Gue juga kalau lagi endorsean tinggi. Pengen belanja ah gitu. Jam-jam tangan paling. Mana? Dulu nih koleksinya. Hmm. Jam tangan. Tapi kayak gini. Gini Kak. Wah. Ini mahal nih. Ini kira-kira ya berapa ini? 700 ya? Awal beli itu 8. Hampir 9. Di PS. Hmm. Mampus. Hmm. Jadi ini nggak sih? Jadi nagih nggak sih? Gitu. Nagih apa? Belanja lah. Ya aku sekarang karena anak 3 ya. Jadi aku udah mulai bisa-misahin uang belanja, uang anak, uang bulanan, uang sekolah gitu. Jadi udah bisa invest? Udah bisa invest, aku udah bisa manage. Enggak. Dulu enggak. Dulu waktu masih anak 2. Tapi aku emang dari dulu emang nggak boros sih. Aku belanja apa yang aku butuhin aja. Tapi aku jarang banget belanja di Indonesia baju-baju. Pertama mahal. Kedua udah terlalu lama stylenya. Jadi aku kalau mau belanja paling ke Singapura atau nggak ke Paris. Tapi kan lebih burah di situ. Kakak kan tau. Iya kan? Tau. Kadang-kadang barang yang di outlet aja di s***** nyampe. Oh bener. Iya kan? Ini semua koleksinya. Ini mungkin kalau ditotalin miliaran. Baju-baju yang paling mahal. Yang paling. Baju paling mahal. Apa yang. Yang bikin inilah. Kayaknya. Uh. Banggain banget gitu. Ah nggak bangga-bangga juga. Cuma lebih ke sombong aja kali. Iya sombong. Tapi nggak pernah dipakai ya. Kalau banget sih enggak Kak. Cuma kayak kalau punya ini orang lain mau beli juga nggak ya gitu. Aduh. Gitu. Aduh. 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 Coba yang mana. Ini. Ini nggak kebeli tapi sombong. Ini yang bersejarah. Maaf ini. Apa ini? Itu Hermes Kak. Buka aja. Eh. Buka ya? Buka aja. Ini. Ini beli aja gitu. Beli aja. Ngomong aja gitu. Aku nggak pernah pakai sih. Aku bingung. Aku mau pakai kemana. Aku lagi mau ke luar negeri. Boleh nggak sih? Aku pinjam. Tuh. Jadi di belakangnya ada krokonya. Mampus. Ini harganya berapa nih? Dulu. Dulu banget beli. Waktu itu. Dari dulu Niki udah ini ya. Udah branded ya. Aku coba mau apa ya? Boleh. Tuh. Aku kan nggak tau kan apa-apa ekam. Cuma kalau makaluna bagus. Iya ya. Aku boleh nggak pinjam makaluna. Nanti aku tek-tek ini. Tapi bukan tek mereknya. Aku tek-tek you Niki. Gitu. Kalau aku sih nggak mungkin beli sih. Lebih tepatnya males banget gitu. Iya. Slihat harganya. Gue tebak ini mungkin ada kali. 200 juta kali sih. Iya. Segituan. Ada kan? Soalnya ini nih. Agak kasmir. Terus ada ini. Terus ada krokonya. Ya. Nggak tau ya. 15.000 euro kali. Dulu belinya 200-an sih. Bener ya? 200 juta ada di badan. Tapi aku nggak pernah pake. Nggak pernah pake. Iya. Aku bingung soalnya. Kalau pake itu tuh bener-bener harus winter banget kan kak. Kamu nggak liburan winter? Terus kan? Dalemannya harus pake apa gitu. Pengen aku nanti November berangkat. Ya ini dong. Balanya turtle neck. Kan kamu boots tinggi gitu. Sak gitu. Pendek aja gitu. Pakai ini nggak? Karena pendek? Iya. Oh oke oke oke. Iya kan tapi bootsnya sebenernya. Oh oke oke oke. Turtle neck gitu. Kalau kakak kan cakep tinggi. Aku kan nggak pendek. Lu juga badannya bagus. Jadi bantet aku. Nggak apa taruh sini aja kak. Jangan-jangan. Nanti dibenerin sama. Aduh-duh. Makasih. Makasih lu. Mana lagi? Nggak ada sih. Barang aku paling mahal itu aja. Iya ini mah biasa. Isaac biasa. Biasa. Biasa ya. Ini biasa-biasa semua. Itu. Nah kalau kakaknya yang bersejarah. Ini buat aku paling bersejarah di hidup aku. Ini udah sampai lobek-lobek. Ini daster. Mamaku. Ini bener-bener dari mama. Waktu mama masih hidup. Ini. Dan nggak pernah akan dibuang. Nggak selalu aku pake kalau tidur. Jadi tidur pake ini? Iya. Ini. Maka paling enak. Pasti nggak ada orang yang nggak. Ini udah total udah 15 tahun nama aku. Ada lagi nggak yang dari nyokap? Ada banyak baju-bajunya. Baju-bajunya simpen semua? Simpen. Kadang-kadang aku pake di rumah. Karena mamaku kan suka pake kayak you can see, you can see gitu. Kalau misalkan diterjemahkan seorang Nikita Mirzani tuh stylenya apa sih? Aku random sih kak kayak gini. Halo. Kayak gini aja. Kadang lagi pengen pake yang terusan ya kayak gini. Aku lebih ke cowok sih. Senengnya. Pendek-pendek. Celana jeans, kaos gitu aja. Simple-simple. Jadi kalau belanja? Kalau belanja. Karena sekarang udah mulai ke cewek-cewaan. Biasanya aku bawa temen. Reva. Buat main aku belanja. Shopee. Biar dia yang pilih-pilih. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Kalau disini sih branded semua sih kak. Oh semuanya. Ini branded semua ya. Luar biasa. Gak ada yang gak? Paling suka designer siapa? Aku suka designer Indonesia. Atau apa? Indonesia luar apalah. Sebastian Gunawan aku suka. Koko. Terus apa lagi cewek yang kemarin bajunya dipake sama Blackpink? Oh si siapa namanya? Bajunya tuh aku suka cewek Cina orang Surabaya. Itu aku suka. Hehehe. Karena pernah gue pake koleksinya juga. Terus yang akan dikibli. Yang misalkan gue ngincer banget nih gitu. Misalkan dari tas, sepatu. Apa? Kalau sepatu? Sepatu di bawah. Let's go kita liat koleksinya. Di wardrobe bawah. Wardrobe bawah. Ini guys. Ini albumnya bang. Uh jamnya banyak banget. Gak laka. Banyak ini. Boleh liat yang ini gak? Bulu. Bulu nih. Ah. Nih. Chop part. Chop part guys. Ini berlian asli guys. Iya kan? Iya. Mampus. Ini berapa ini? Aku beli waktu event di Zurich. Sekitar hampir 2M. 2M? Kok ditaruhnya begitu doang, Miki? Soalnya. 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 Itu jam tangan aku adanya di apartemen. Terus itu cuma satu. Apa namanya. Mas. 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 Mas kok hilang baru disitu. Enggak sih gak ada yang berani ngambil apa-apa di rumahku. Ya teh. Ya kan. Bukan apa-apa. Ya kita gak pernah tahu. Iya juga sih. Bukan mbaknya ya. Tapi aku ngelain. Gitu. Tiba-tiba ada yang masuk gitu. Bilang tupang AC gitu. Lihat selalu tungguin. Selalu tungguin. Selalu tungguin. Aduh parfumnya. Favorit parfum yang mana? Favorit parfum aku. Ini. Ayo Nikita Mirzani parfumnya. Ini. Ini favorit. Lagi. Enak nih. Ini favorit. Gue gak tahu tuh. Apa itu? Oh itu client. Lagi. Ini parfum mahalnya. Rata-rata 3 jutaan. Nice. Itu aja aku. Aku. Aku demen koleksi parfum. Makanya aku bikin. Mau bikin usaha parfum. Karena aku cukup mengerti soal parfum. Gitu. Bener-bener. Sukanya yang apa? Bau-baunya yang kayak gimana? Kayak gini nih kak. Nih nih. Ada ininya ya. Emasnya. Gak enak baunya. Oh ya enak kan baunya. Hmm. Apa ya kak di mana? Ini apa sih? Kak tau aku gak beli di Indos itu. Sweet kan? Iya. Kayak bayi gitu. Aku suka bawa bayi. Ada masknya gitu. Kakak ngerti juga soal parfum? Lumayan. Kakak mau ngerti soal semuanya. Nah. Ariel kak ngerti gak? Aduh! Ini dia nih. Ini. Ini. Boleh dibuka kak. Boleh. Ini harus diputerin guys. Kalau gak puter dia mati. Dia jadi muter, muter, muter biarnya. Ini. Tiga. Gak lah. Biasa gitu wah. Dua lah ya. Ini beli di toko atau reseller? Beli di reseller. Reseller. Karena di toko itu susah dapetnya. Kalau mau ngantri bisa tiga tahun, empat tahun. Aku suruh belanja apa dulu? Suruh beli sampah dulu. Iya. Baru dapet. Padahal mungkin aslinya. Aslinya sih harganya gak segila reseller jual sih. Tapi aku suka. Jadi aku beli. Bikini banyak banget duitnya. Iya. Kira-kira kalau sebulan tuh belanja berapa sih habisnya? Aku belanja itu justru gak tiap bulan kak. Jadi? Tiga bulan sekali. Dua bulan sekali. Misalkan aku pergi ke Paris nih. Udah aku belanja gitu. Abis itu aku gak belanja lagi. Eh. Ya teh ya. Jadi gak. Bukan yang boros typical. Yang tiap pergi belanja. Tiap pergi belanja. Tapi kan sekali belanja gitu abis. 3M, 4M, 5M gitu. Aku mikirnya. Aku kan kerja ya. Buat diri aku sendiri sama anak-anak. Tapi katanya gak kerja. Diem-diem dulu lah. Iya juga sih. Duitnya dari mana? Kan aku tinggi-diri ya. Aku juga bingung. Aku juga bingung. Jadi sebenernya dulu itu waktu aku lagi laris-larisnya di TV kak. Dulu tuh kan aku punya program banyak banget ya. Di stasiun TV. Nah itu karena aku bukan typical orang yang boros. Jadi uang itu aku tabung kak gitu. Nah ketika udah waktunya udah pas gitu kan. Terus memang udah zamannya untuk pake-pake barang branded. Dulu kak. Aku tuh pertama kali kenal kakak. Itu aku lagi hamil ya. Aska kalau gak salah. Itu aku gak pake branded sama sekali. Baju aku tuh z**a. Gitu. Gitu. Karena aku gak boros terus uangnya banyak ditabungan. Pas udah mulai tahun keberapa tuh udah pada show of show pake-pake barang branded. Aku mulai belanja. Hmm. Gitu. Aku mulai tuh kayaknya udah waktunya deh nih. Pake barang-barang mahal gitu. Untuk nyenengin diri sendiri juga. Terus kan. Cepta sambil kita liat sepatunya ya. Iya bener. Bener. Ini kamaran aku. Pada belajar disini. Terus abis itu baru tuh mulai. Mulai. Baru mulai aku belanja-belanja tuh. Terus aku invest-investin uang aku untuk ke bisnis-bisnis. Kayak aku kan ada duit. Apa aja? Itu si. Holly Wings. Holly Wings. Itu masukin berapa persen tuh disitu? Gak banyak sih. Karena kan investornya juga banyak kan dia. Abis berapa M lah masuklah disitu. Aduh. Udah bagi dividen gak? Belum dong. Kalau yang di Atlas kan baru. Belum setahun. Baru tiga bulannya deh ya. Tapi kalau di Atlas ada lah ya saham disitu. Ada semua saham aku. Pokoknya di semua aja. Gak. Gak semua. Kalau ini kan ada 20. Apa? Hampir 50 outlet. Terus yang paling cuma beberapa outlet aja. Tapi belum bagi. Beberapa udah. Yang Atlas kan baru buka. Kalau dividen itu kan setahun. Sekali. Tapi udah lah. Tunggu setahun. Balik modal semua. Baru. Kita dapat dividennya gitu. Mana nih sepatunya? Sepatuku di bawah. Oh di bawah kita lihat. Oh gitu. Bagitar. Terus apalagi nih Miki. Kalau belanja-belanja. Apa? Yang paling banyak menguras duit Miki mungkin ini. Apa namanya? Perawatan? Enggak. Perawatan kan aku. Masador. Jadi kamu gak bayar. Ya kan? Paling baju sih Kak. Karena kan kalau. Baju itu sehar. Udah dipakai sekali. Dua kali ganti. Kan gak mungkin pakai sampai tiga kali. Empat kali terus-terusan. Iya. Kalau. Apa? 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 Hahaha. Hidungnya baru nih kayaknya. Hidung aku iya. Bukan baru. Dibenerin. Jadi. Waktu itu kan aku ternyata. Aku punya sinus. Dan aku gak sadar itu. Terus. Beberapa kali aku operasi di Indonesia. Ternyata memang. Bukannya gak bagus ya. Mungkin. Emang. Cara. Cara operasinya memang gak sama-sama di luar gitu kan. Akhirnya aku ketemu satu. Profesor. Namanya Profesor Seiler. Di Zuri. Terus dia. Cuman dia satu-satunya dokter yang. Merani menyanggupi. Untuk membuat hidung aku jadi lebih bagus. Gitu. Oh. Abisnya nih. Aku kasih lihat ya. Mampus. Diar gak dibilang mengada-ngada kak. Iya kan bener gak? Bener-bener. Nih. Abisnya. Kemarin hampir 700 lah. Kalau sama tiket dan lain-lainnya. 900 jutaan lah kak. Duit semua ya. Enggak. Nih. 41. Ini ya. Swiss franc ya. Swiss franc ya. Swiss franc. Iya. Segitulah ya. Aduh. Aduh. Kok nemu? Nemu. Temen aku tuh. Ada namanya Sophie. Makanya kemarin saya balik-balik ke sana. Ke sana. Untuk check up dan lain-lain. Karena aku juga kan lagi treatment juga di sana. Jadi. Aku. Apa. Stem cell gitu. Oh. Di Zurich juga. Yang gak tua. Ya aku juga pengen tuh. Bagus kak. Di Zurich. Nanti kakak dapet diskon sama Sophie. Dia punya rumah sakit terbesar di Zurich. Aku kok stem cell. Dan dia. Baik banget. Oke. Kakak nanti ku kenalin. Oke. Ini ada tips gak buat temen-temen kalo misalkan pengen. Operasi hidung gitu. Jadi. Aku bukannya bilang jelek ya. Operasi di Asia. Tapi. Memang. Caranya mungkin beda-beda ya kak ya. Gitu. Jadi memang cara yang betul itu kalo operasi gak dirobek dari sini. Oh gitu. Mereka. Jadi memang harus. Sebelum melakukan sesuatu harus. Yakin dulu tuh sama riset dulu kali ya. Iya. Jadi kalo yang bener tuh kalo gak dari dalam dibukanya. Atau gak dari bawah. Gitu. Jadi ini tuh sebenernya gak boleh di otak atik. Oh. Kemarin itu di otak atik. Iya. Ini kan dirobek di sini. Kalo sama yang di dokter di Asia. Oh gitu. Dan dia pake kalo ini. Jadi ternyata. Implan. Yang dipake untuk dimasukin ke hidung itu juga. Kurang bagus kalo yang di Asia. Iya. Aku ini ditambahin tulangnya tapi tulang bayi. Gimana? Terus ngambil dari bayi mana? Iya. Gatau. Profesornya. Tulang lunak bayi. Makanya harganya hampir 700. Ayo kita liat sepatu ini. Ayo. 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 Ini. Oh ini tas kotak-kotak. Oh ini. Oh jadi sebenernya di kamar sini tuh buat. Oh. Bekerja lah ya. Bekerja, bekerja. Ini sneakers. Sneakers. Sneakers flower. Ini. Sebagian masih ada di apartemen sih. Maaf. Itu kan sepatu golf. Ya. Kapan anda main golf? Main aku kak. Main. Dua minggu sekali lah aku main. Tuh kadang-kadang. Ayo main kita. Tapi emang gak pernah kotor. Jadi abis kalo udah masuk kesini harus dibersihin. Jadi teteh-teteh disini tuh udah sadar diri mereka. Kalo aku abis pake sepatu yang ada disini dari luar. Sama dia langsung dibersihin. Langsung dibersihin. Iya 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 gitu. Jadi mana sepatunya paling mahal dan paling sering Niki pake? Paling mahal aku gak tau. Semuanya mahal sih. Aku gak tau. Cuman kalo aku sukanya pake karena aku tomboy. Ya. Jadi aku lebih suka yang simple-simple ya. Kayak sendal. Iya iya iya. Tapi sendal aja mahal nih. Itu mungkin sendalnya 10 juta ya. 15 juta gitu lah. Oke. Baik. Sepatu branded pertama masih disimpen? Oh masih dong. Wuih. Nih aku sepatu yang. Pasti yang atas ya. Yang pak. Aku pertama kali ketemu Kaluna ya ini sepatunya. Wuih. Bersejarah ini. Ini di Anteve waktu itu. Jaman-jaman semua orang pasti punya sepatu begini nih. Minggi. Terus udah gitu loh hutang. Sekarang udah gak. Ini 10 juta, 15 juta, 12 lah. Ini dulu happening sih. Tapi sekarang udah gak kayaknya. Iya. Udah gak ya. Iya. Terus. Itu. Pertama. Yang atas lah ya. Yang pertama-tama lah ya. Ini semua nih yang pertama. Masih disimpen. Gue udah gak ada loh. Udah hutang gue udah. Gak ada. Aku udah. Temen-temen aku kan kayak Dea gitu kan. Dea kan jelek pendek. Dia gak mungkin bisa pake beginian. Hehehe. Hehehe. Iya kan. Ukuran kakinya juga kan kalo aku 37 kan. Raki-kaki kecil. Nah. Ini sepatu siapa ini? Enggak ini sepatu motor. Sepatu aku dong. Oh sepatu kamu. Iya sepatu. Mas sepatunya Antonio tak? Aku dikasih. Eh di Brokoli. Oh gitu. Seperti itu. Baik-baik-baik. Jadi si Antonio nih yang kemarin ke. Itu. Borokai. Hehehe. Hehehe. Banyak aku belanja sama dia. Dia bilang. Banyak nih belanja nih. Niki nih. Gitu. Cucok lagi. Hmm. Gitu. Jadi Antonio gimana? Antonio gak gimana-gimana. Oh baik. Baik aja. Oh yang pembalap kenapa? Oh gak? Udah aku putusin. Kenapa? Aku tuh jadi baru baca. Jadi aku kan apa-apa kan sekarang. Lebih baik aku research sendiri kan. Dia itu kan dulu memang pembalap. Dan dia kan eksidennya banyak banget. Patah tulang bahu. Patah tulang pinggang. Segala macem gitu kan. Nah dia itu selalu minum obat. Dari dokter untuk menghilangkan rasa sakit. Ternyata obat itu. Setelah aku baca. Kalau mengonsumsi obat itu berlebihan. Itu bisa mengakibatkan. Kayak. Marahnya dia itu tidak bisa dikontrol. Kalau lagi marah. Emosional gitu. Emosian. Terus dia tidak bisa menerima kayak. Misalkan aku ngomong biasa aja. Tapi dia nanggepinnya tuh kayak. Penuh dengan perasaan gitu. Jadi sensitif banget gitu. Emosional banget kayak. Emosionalnya tuh bisa maksudnya. Emosi secara marah. Sedih banget. Atau apa emosinya. Tapi setelah dia. Sadar gitu. Kayak. Oh gue salah nih gitu. Dan akhirnya minta maaf. Kan aku capek ya kak. Maksud aku kan. Sering gagal dalam berhubungan. Aku tuh gak mau. Ketika nanti udah panjang. Hubungannya tiba-tiba gagal lagi. Lebih baik. Pas masih baru ya. Mending kan udah aja gitu. Jadi. Sekarang lebih dewasa ya. Ngeliat potensi kayaknya gak cocok. Kayaknya gak usah ya. Gitu. Jadi aku kan sebenernya mau ngapain lagi. Punya pacar. Anak udah punya pekerjaan ya. Alhamdulillah. Mendingan pacar buat sayang-sayang aja. Iya. Iya bener. Bener. Aku juga kan kalo pacaran gak pernah minta-minta. Apa-apa kan. Pendiri ya. Semua aku bisa beli sendiri gitu. Bener-bener. Oke. Bagus-bagus. Salut. Itu koleksi apa lagi itu? Engga kalo itu mau topi-topi. Topi-topi. Ini mah juga topi-topinya mahal-mahal juga. Niki kan suka ini ya. Topi-topi juga kayaknya selalu kemana-mana pake topi. Ini juga branded semua. Kalo baket-baket gini kayak siapa ya Niki ya? Kayak siapa? Siapa ya? Oh. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Kacau dia. Dia tuh bukan temen aku loh. Soalnya aku selama ini senakal dan sebadung ini sehuruara ini. Aku gak pernah jadi pelakor sih kak. Kakak gak akan pernah menemuin artikel nih kita merebut suami orang. Gak akan pernah ada gitu. Karena aku gak. Aku tiga kali hubungan rumah tangga aku dihancurkan sama pelakor. Terakhir aku telepon kakak aja soal dipok. Mampir aku nangis kayak apa kan. Jadi aku gak akan pernah mau merusak rumah tangga orang lain gitu. Iya iya. Lebih baik jangan mau mulai. Mendingan sama Antonio ya. Iya. Dia baik. Mendingan sama Antonio. Mendingan sama Ariel aku. Kalo bisa kalian lakukan ini lakukan sama Ariel. Salaman dulu sih. Iya kan? Iya. Kan dia juga bukan suami orang kan. Gak parah. Iya. Bebas. Nah aku sama Aya. Yaudah. Kalo aku ma ikhlas Niki ya. Kok ikhlas? Eh kenapa? Iya kan orang pada pasti jodoh-jodohin gitu. Malah kok ikhlas? Jangan jodoh-jodohin. Nanti kaya jodoh-jodohin sama. Udah gak usah jodoh-jodohin orang. Dijodoh-jodohin begitu. Biar aja menemukan jodohnya maksudnya. Iya lah. Tapi kakak mah udah bahagia sama hidup kakak. Udah lah. Aku juga liat Niki sekarang lebih bahagia. Kita coba tanya-tanya Antonil ya. Oke. Dah thank you. Kita selesai juga menggembek kemarinnya Niki. Thank you loh Niki. Thank you kak. Thank you. Ya bisa. Antonil! Hahaha.